Halo selamat pagi teman-teman hari ini kita ingin mereview tanaman jambu air kelampok madu ini ya teman-teman yang belum tau ini adalah koleksi yang saya miliki yaitu jambu air kelampok madu kalau dari daunnya seperti ini ya daunnya mirip dengan retaiwan ya dia lebih besar dan agak tebal ya daunnya tebal seperti ini ya dan untuk buahnya seperti ini teman-teman buah dari jambu air kelampok madu jadi merah ada merahnya dan juga ada hijaunya ya dan untuk warnanya gak stabil ya kadang ada yang hijau ada juga yang merah nah ini yang merah ada hijaunya dan ini dominan merahnya seperti ini warnanya ya dan ini yang warnanya hijau padahal masih dalam satu pohon nih teman-teman warnanya berbeda-beda ini sudah berwarna coklat ya ini tengahnya sudah berwarna coklat teman-teman sama ini sudah besar nih ya mungkin ada 100 gram ukurannya menurut saya juga lumayan besar nih teman-teman bukan yang kecil ya lanjut kita panen jambu air kelampok madu jambu air kelampok madu lanjut kita belah bagaimana dalamnya jambu air kelampok madu ya bismillahirrohmanirrohim nah ini dalamnya seperti ini teman-teman tidak ada bijinya ya walaupun ada mungkin kecil banget nih bijinya tuh ya yang lainnya juga ini ya kita belah bismillahirrohmanirrohim nah tidak ada bijinya dagingnya tebal ya bagus ya teman-teman kita coba rasanya coba rasanya ya bismillahirrohmanirrohim manis kres rasanya manis kres kalau menurut saya ini lebih lembut daripada citra ya citra kan kres kalau ini hampir mirip citra cuma dia lebih lembut yaitu mana teman-teman rasa manis manis kreskurnya lembut mirip apa ya mana sikana ya ya kalau menurut saya mirip dengan mana sikana teman-teman jadi untuk jambu ini ya jambu kelampok madu ini rasanya menurut saya sih enak ya recommended buat ditanam di tabu lampot atau untuk skala budidaya buah ukurannya besar, rasanya manis dagingnya tebal dan tidak memiliki biji sekian, terima kasih